Ada sejumlah fakta setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina. Timnas Indonesia melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 Juni 2023, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 0-0. Ada pun fakta-fakta dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina. 1. Debut Rafael Struik dan Ivar Jenner Pemain naturalisasi, Rafael Struik mendapatkan debut di Timnas Indonesia. Shin Taeyong menurunkannya sebagai starter di lini depan bersama Dimas Derajat. Ia bermain 45 menit, pada babak kedua ia digantikan Dendy Sulistiawan. Selain Rafael Struik, Ivar Jenner juga mendapatkan debut. Pemain tim U21 FC Utrecht itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-70 menggantikan Riki Kambuaya. 2. Starter diisi 5 pemain Abroat Starting 11 Timnas Indonesia melawan Palestina diisi oleh 5 pemain Abroat alias yang berkarir di luar negeri. Jumlah itu dapat dikatakan mengisi hampir 50 persen starting 11 squad Garuda. 5 pemain Abroat tersebut ialah Asnawi Mangkualam, Jeonam Dragons, Korea Selatan, Elkan Bagot, Ipsuit Town, Inggris, Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Jepang, Marcelino Ferdinand, KMS KD Inze, Belgia, dan Rafael Struik, Ado Den Haak, Belanda. Akan tetapi, untuk Rafael Struik, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand tidak bermain penuh sepanjang pertandingan. Rafael Struik hanya bermain 45 menit, ia digantikan Dendy Sulistiawan. Sementara, Marcelino Ferdinand diganti oleh Sadir Ramdhani pada menit ke-71. Pratama Arhan ditarik keluar pada menit ke-81, digantikan Edo Febriansyah. 3. Marcelino Pemain Termuda di Starter Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sebagai pemain termuda dalam squad Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni ini. Ia pun masuk dalam starter Timnas Indonesia melawan Palestina. Pemain Dendy itu masih berumur 18 tahun. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 19 Juni 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!